Pesta ularaga Asia Tenggara, SEA Games 2019, kurang dari seminggu lagi akan dibuka. Namun dalam hitungan waktu yang sangat sempit, berbagai keluhan disampaikan kondingan peserta. Bahkan tagar SEA Games 2019 fail sempat viral di media sosial Twitter. Sebagian besar berupa keluhan atas tidak siapnya panitia penyelenggara. Akun Kimo Banda misalnya mengaku kecewa dengan ruangan pers yang tampak seadanya. Bahkan menurutnya seperti ruang di rumah sakit tua yang sudah terlantar. Sementara akun Braley menyindir pedas pemerintah Filipina yang menurutnya korup hingga berdampak pada tidak siapnya komite Fisgok mengerakkan SEA Games. Belum lagi sejumlah keluhan dari kontingan peserta seperti Timor Leste, Thailand, Myanmar, dan Kamboja yang mengeluhkan masalah transportasi, akomodasi, serta konsumsi yang dinilai tidak layak untuk atlet. Fisgok sendiri telah melayangkan permintaan maaf kepada kontingan Timor Leste, Myanmar, dan Kamboja atas ketidaknyamanan yang telah terjadi. Terima kasih. Terima kasih.